Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uang yang paling banyak bisa mengeluarkan atau mempunyai wang tunai paling banyak ini kemungkinan adalah bansul selbar oh iya betul bansul selbar itu kalau kita hitung dia 2,2 triliun dia siapkan wang tunai jalan lebaran ini nah selain itu wang 2,2 triliun ini dia sekitar 40 persen dari uang yang disiapkan Bank Indonesia lumayan besar tuh mungkin disini karena memang kan di daerah itu memang yang paling banyak menggunakan anggaran besar itu pemerintah iya ya jadi kalau misalnya anggaran apa namanya swasta itu pasti biasanya masuk ke Jakarta luarnya iya karena mereka itu kan kalau swasta yang main disini yaitu uangnya uang besar di sini biasanya bank-bank di layan tidak terlalu banyak disini jadi begitu jadi memang kenapa misalnya ini fenomena menarik sekarang kan pembayaran itu bisa banyak melalui online tapi kok penggunaan uang tunai itu juga besar nah ini yang sementara kemungkinan besok kita turunkan lagi apa penyebabnya sehingga banyak uang-uang tunai digunakan kemungkinan kemungkinan paling besarnya karena budaya ya budaya kita itu kan masih memberikan THR ada penjangan air raya kepada keluarga dalam bentuk fisik seperti itu jadi itu yang kita turunkan kemudian kita turunkan titik-titik penukaran di seluruh Solusi Selatan anda baca saja ke orang hari ini oh di sini di takalar di jalan apa ada tengkap hari ini kemudian berapa uang-uang apa saja bisa ditukarkan pastinya kan uang-uang pejahan-pejahan kecil kita uang 20.000 sampai ke uang-uang Rp. 1000 ya sudah sering seperti itu jadi berapa Ika akan anda lakukan penukaran tapi baiknya kalau melakukan penukaran terdahulu di isi dulu Om di website-nya Bank Indonesia pintar ya, pintar.co.id silahkan anda lakukan pengisian di situ berapa yang mau anda tukarkan sehingga terdatang tetap harus ada kalau pun anda menukar nanti pastikan harus mengisi seperti itu, kemudian yang kedua adalah Indonesia akan melawan Vietnam hari ini jadi ini adalah semacam jadi harus menang melawan Vietnam supaya kita bisa masuk ke putaran ketiga kualifikasi Pila Dunia 2026 jadi ada 5 tingkatannya 5 putaran nanti di kualifikasi ini saja ini baru di putaran kedua nah Indonesia harus masuk karena di Asia itu, di menu Asia di Asia nanti ada 9 wakil ada 8 yang lolos langsung dan 1 yang akan ikut playoff melawan wakil dari kemungkinan dari Amerika Pati Dulu Amerika seperti itu kita tidak tahu karena masih panjang ini jalannya jadi Indonesia harus menang melawan Vietnam di kandangnya di stadium gym ya namanya tadi itu stadium national gym di Hanoi Vietnam jadi kita berharap saat Indonesia menyapu bersih sisa poin ini ini harus 9 poin untuk putaran kedua sehingga kans untuk maju ke Piala Dunia untuk pertama kali sebagai NKRI itu bisa terwujud karena padahal Piala Dunia 26 itu yang akan masuk sekitar 48 ti jadi ini sangat potensinya sangat besar jadi akan panjang nanti Piala Dunia nya poin kemudian yang lain adalah ada siar Ramadan ada wawah bicara khusus silahkan anda baca hari ini oke oke kagak cim oke kagak cim selamat menikmati